Video pengantin wanita yang ikuti ujian seleksi PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, viral di media sosial. Pengantin wanita tersebut mengikuti ujian seleksi PPPK tersebut dan terpaksa meninggalkan resepsi pernikahannya untuk sementara wantu. Menariknya, pengantin tersep mengikuti ujian seleksi PPPK dalam keadaan full makek up. Hanya saja, wanita tersebut tak memakai pakaian pengantin lantaran ujian tersebut megaruskan pesertanya mengenakan pakaian hitam dan putih. Momen saat pengantin wanita pergi meninggalkan pernikahannya demi ikut ujian seleksi PPPK tersebut dibagikan oleh akun TikTok Edwardin Lucy Prisil. Demi nasib, pengantin di hari pernikahannya harus mengikuti tes PPPK, semangat kesayanganku, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video berdurasi singkat tersebut, seorang wanita terlihat mengenakan pakaian hitam putih sesuai ketentuan ujian, sementara tenda pernikahan masih berdiri di halaman rumahnya. Dengan waktu yang sangat terbatas, wanita itu pergi ke tempat ujian dengan makek up tebal setelah acara pernikahan. Dia mengubah pakaian sesuai aturan ujian, memakai kemeja putih, rok hitam, dan sepatu hitam. Sejak awal video, terlihat pengantin wanita itu melangkah dengan terburu-buru untuk menghindari keterlambatan ujian. Meskipun terlihat malu, beberapa kali dia menutupi wajahnya saat melewati banyak tamu undangan dengan pakaian ujian yang kontras dengan makek up tebalnya. Pengantin wanita itu kemudian menggunakan mobil hitam menuju lokasi ujian, tidak hanya untuk efisiensi waktu tetapi juga agar tidak menjadi perhatian berlebihan karena tampil dengan makek up pernikahan saat menghadapi ujian. Kisah unik pengantin wanita yang mengikuti ujian PPPK pada hari pernikahannya ini langsung menjadi viral di media sosial. Video singkatnya telah diputar lebih dari 500 ribu kali oleh pengguna TikTok. Video itu juga disukai lebih dari 8 ribu warganet, dan ratusan komentar. Tak sedikit warganet yang meninggalkan komentar berisi doa dan semangat untuk pengantin wanita itu. Dalam kolom komentar, pengantin itu pun menyematkan komentar yang menyatakan bahwa dirinya lulus dalam ujian itu. Puji Tuhan lulus PG, Kremkash buat doa kstemen, tulis pemilik akun. Sontak unggahan itu dipenuhi ucapan selamat dari warganet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!